Mungkin Bang Gila bisa menceritakan bahwa kalau dari presentase berapa sih presentasenya sebelum adanya PPKM dan kemudian setelah ada PPKM penurunan penghasilan kotornya? Mungkin 20%, 30%, bahkan atau lebih dari 50%? Ya 75% lah turunnya. 75% turunnya? Banyak sekali ya? Banyak. Pasti banyak. Itu jelas memukul sekali ya dari sisi keuangan ya? Soalnya kan biaya-baya sewa, apalagi ini kan ada YP-nya juga, ada listrik lah. Misalnya kalau ada karyawan-karyawan. Kembali lagi bersama saya, Hari Insani Puta dari Koran Banjar Channel. Edisi tayangan kali ini seputar masih tentang bagaimana pengusaha bertahan dan bangkit dari keterpurukan di era pandemi sekarang ini. Di samping saya sekarang sudah ada Abang Dillah. Walaupun usianya jauh lebih mudah, saya tetap akan memanggilnya Bang. Jadi, apa kabar, Bang Dillah? Alhamdulillah baik. Jadi, Abang Dillah ini dia adalah salah seorang pengusaha kopi atau kendai kopi di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, jadi mungkin Bang Dillah bisa menceritakan nih bahwa selama ini kan selama era pandemi kita sudah mengalami era-era PSBB, pembatasan sosial berkala besar. Itu pun kita pengusaha susahnya minta ampun untuk bertahan dan sekarang di Banjarbaru diberlakukan lagi PPKM level 4. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana Bang Dillah bertahan dari keterpurukan-keterpurukan yang menerpa usaha Bang Dillah. Dari awal PSBB sih sebenarnya sudah sudah antisipasi juga kan. Sudah mengantisipasi juga. Karena untuk seliri ini kan sudah lama juga gitu. jadi kalau untuk gimana Sudah punya pelanggan Sudah punya pelanggan sih. Cuman ya karena pembatasan seperti itu ya akhirnya hilang juga sih orang-orangnya. Tapi ya bisa aja sih buat kembali lagi. Cuman ya langkah-langkah itu banyak aja kita pakai kayak promo-promo kayak istilahnya apa ya kita buka lebih awal gitu. Karena waktu kan sekarang aduh ya nggak bisa. Sebenarnya efektifnya malam efektifnya malam. Kalau kedai kopi kan. Mungkin bisa diceritakan sebelumnya ini kopi selir ini bukanya jam berapa? Dari sore sampai malam. Sore sampai malam. Nah dengan adanya PPKN ini itu apakah memberikan imbas nyata gitu kan. Artinya dari sisi usaha. Imbas nyata ini dalam artian memberikan efek negatif. Wah sangat benar. Soalnya kan orang rame itu sebenarnya jam 9 malam. Jam 9 malam. Kalau dari sore itu pasti ya persiapan aja sih kita kan buat persiapan buat buka kedai kopi dan siap-siapkan bahan-bahan kan. Tapi kan faktanya selama PPKN dibatasi sampai jam 9 malam ya informasinya. Nah bagaimana strateginya mungkin di kopi selir sendiri bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana untuk bertahan. Ya akhirnya kita buka dari pagi. Buka dari pagi. Nah apakah buka dari pagi ini itu menjadi solusi efektif? Kalau solusi ya enggak lah. Soalnya untuk pagi itu pelanggannya ya kurang juga sih. Kurang juga ya? Berarti tidak memberikan impact yang jelas ya? Ya paling berapa persennya aja. Berapa persennya aja. Oke. Mungkin Bang Bila bisa menceritakan bahwa kalau dari presentase berapa sih presentasenya sebelum adanya PPKM dan kemudian setelah ada PPKM penurunan penghasilan kotornya mungkin 20 persen 30 persen bahkan atau lebih dari 50 persen? Ya 75 persen lah turunnya. 75 persen turunnya? Banyak sekali ya? Banyak. Pasti banyak. Itu jelas memukul sekali ya dari sisi keuangan ya? Soalnya kan biaya-biaya sewa apalagi ini kan ada YP-nya juga ada listrik lah. Misalnya kalau ada karyawan karyawan juga kalau ada yang bantuan gitu. Nah artinya kan selama PPKM ini kan kita mengikuti peraturan pemerintah namun namun demikian sebagai pengusaha tentunya Bang Bila juga sangat terpukul gitu kan. Apakah ada ada tindakan dari pihak pemerintah misalnya dalam bentuk bantuan atau bagaimana gitu? Untuk sekarang sih enggak ada. Belum ada bantuan apapun ya? Enggak ada apa ya? Jadi dibiarkan sendiri nih gitu ya dibiarkan sendiri menghadapi menghadapi permasalahan ini gitu ya? Iya. Tapi punya harapan enggak sama pemerintah? Sebaiknya bagaimana? Mungkin Bang Bila punya punya ide atau pemikiran dalam menghadapi PPKM ini punya ide enggak? Sebenarnya kalau apa ya PPKM ini kalau untuk UNKM yang sekelas kayak keda kopi ya kalau dengan kan sebenarnya mereka udah protokol kesehatan ketat juga sih oh jadi seperti di kopi seluruh ini juga memperlakukan protokol kesehatan yang sangat cepat gitu ya? Istilahnya ada tempat cuci tangan dan sanitaria kan ada juga tuh istilahnya lain enggak kan harus ada pakai masker gitu itu terus diterapkan disini lain enggak kan seharusnya tetap pedai kopi harus tetap buka juga boleh aja buka sih kalau menurut saya ya? Soalnya kan mereka mau ikut aturan pemerintah dengan prokes ketatnya itu ya mereka mengikuti aja gitu artinya di pemerintah apapun aturannya tetap mengikuti gitu ya cuman masalahnya ini kan kopi ini kan jam tayangnya artinya jam tayangnya jam sembilan itu adalah jam-jam ramainya jam ramainya nah permasalahannya di jam sembilan yang diberlakukan itu justru akhirnya menutup orang-orang kesini dan untuk saat sini orang banyak-banyak berani akhirnya gara-gara itu orang juga tidak berani ya? nah tapi pemerintah kan juga memberikan solusi untuk take away nah sekarang mungkin Bang Dila ceritakan seberapa efektifnya take away ini untuk kedai-kedai kopi wah sulit sulit banget kalau efektifnya enggak lah sama sekali tidak efektif ya? kalau ya apa ya orang kan ngopi buat nongkrong gitu loh ngopi di tempat kalau dibawa ke rumah kan ya lebih baik kita bikin sendiri aja kan oh ya ya masuk akal sih ya? jadi sebenarnya kedai kopi itu untuk orang nongkrong dan ngobrol mungkin juga menikmati wifi gratis ya gitu ya? kalau suruh take away mending kenapa enggak bikin bikin rumahnya sendiri gitu ya? enggak usah beli kan? oke 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 itu Bang Dila tadi pemirsa itu tadi obrolan-obrolan singkat kami tentang bagaimana seorang pengusaha bertahan sekarang bagaimana Bang Dila bangkit setidaknya sudah melewati masa-masa PSBB dan kemudian sekarang harus melewati lagi masa-masa PPKM mungkin bagaimana menurut Bang Dila sendiri untuk bangkit dari keterpurukan yang bilangnya tadi 75% minus gitu kan? kalau untuk pribadi sendiri disini ya untuk kita ya sementara untuk bertahan aja sih cukup bertahan aja dulu ya cukup bertahan kita nggak tahu kalau akhirnya berlanjut terus PPKM jangan-jangan PPKM akan berlanjut terus sebulan ke depan atau dengan nama yang lain kan gitu PPKM-nya sudah berhenti tapi nanti dibikin lagi nama yang lain produk-produk yang lain gitu kan oke ya artinya kalau cuma bertahan itu akhirnya juga akan bisa kalah ya kan? bisa hancur ya? karena belum ada ide bagaimana untuk bangkit gitu ya? ya berharap pemerintah ya bikin solusi buat UMKM lah yang istilahnya gimana dibantuan atau gimana caranya untuk tetap buka aja teman-teman dengan prokes dengan ketat gitu lah prokes ketat tetap diberlakukan namun juga ini ya melihat keadaan bagaimana untuk diberlakukan di kedai-kedai kopi gitu ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada pemirsa setia Koran Banjar Channel buat UMKM yang ya sejenis kedai kopi ya sama aja sih yang semua juga terdampak paling enggak kita kita support pemerintah tetap cuman ya kita harus cari-cari solusi lah untuk gimana untuk usaha kita untuk tetap terus berjalan lah akhirnya dengan solusi-solusi yang seperti apa kita tuh jembat bola lah kita lah gitu lah jembat bola untuk usaha karena gimana pun ya keadaannya emang seperti ini kandanya seperti ini bagaimanapun harus bertansi harus menerima aja yang jadi masalah itu bayar sewanya gak bisa dimurahkan atau bayar listriknya dimurahkan itu sebenarnya tergantung adanya aja sih kita masing-masing seandainya ada kebijakan gitu ya selama PPKM satu bulan full gak usah bayar listrik internet juga ya kadang disini ada sih bantuan kadang juga bantuan apa dari pengelola itu saja pemirsa tadi obrolan-obrolan saya dengan Bang Dila salah seorang pengelola Kopi Selir di Banjarbaru Kopi Selir 2 nih ya iya seputar tentang bagaimana bertahan dan bangkit menjalani masa-masa pandemi dan PPKM di kota Banjarbaru ikuti tayangan kami berikutnya masih di dalam program tayangan yang sama saya Harim Sani Putra terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati Terima kasih.